Alhamdulillah ada kabar baik teman-teman ya di hari ini yaitu tepatnya di hari Kamis 16 Mei 2024 untuk status keterangan D6NG untuk update status keterangan hari ini yang terbaru ini ternyata sudah ada perubahan lagi teman-teman ya nah tentu teman-teman penasaran langsung saja tanpa berlama-lama kita lihat untuk status keterangan baik itu bahan sos BK maupun BPNT nah langsung saja teman-teman untuk yang pertama kita lihat D6NG untuk PKH ya ini PKH untuk alokasi 2 bulan yaitu Mei Juni ya nah disini keterangannya Alhamdulillah per hari ini ya ini sudah ada perubahan yaitu sudah SPM ini statusnya di SP2D nya itu muncul keterangan disini sudah SPM jika sebelumnya yaitu belum SP2D keterangannya sekarang sudah SPM jadi untuk PKH Mei Juni 2024 sudah SPM nah namun selanjutnya kita lihat untuk BPNT nya disini untuk alokasi 1 bulan 2024 yaitu untuk status disini masih belum SP2D teman-teman ya untuk keterangan SP2D untuk BPNT Mei 2024 belum SP2D jadi yang muncul keterangannya itu belum SP2D sedangkan yang PKH sudah SPM nah berarti apakah sudah boleh dicek untuk KKS nya ke ATM nah ini saya sarankan jangan dulu teman-teman ya jangan dicek dulu apalagi ATM nya yang jauh nanti sia-sia akan kosong ya karena untuk sampai benar-benar ada saldo itu biasanya keterangannya itu bukan sudah SPM tapi yaitu SI ya nah itu kalau sudah SI pihak dari perbankan itu sudah men-top up dana bantuan sosial ke para rekening penerima bantuan nah itu ya jadi harus tunggu SI dulu SI itu standing interaction yaitu adalah surat pemindah bukuan jadi dari rekening perang penyalur ke rekening para KPM nah ya nah itu baru boleh dicek teman-teman ya dan ingat itu juga tidak semuanya serentak ada ya kadang-kadang ada yang masih kosong kadang-kadang ada yang sudah terisi jadi tidak semuanya langsung serentak begitu SI langsung semuanya masuk ya tidak ya ini bertahap untuk bantuan sosial ini nah jadi seperti itu teman-teman ya jadi selamat ini tinggal beberapa langkah lagi untuk pencairan sepertinya ini didahului oleh PKH ya jadi PKH dulu yang cair karena disini juga sudah SPM namun kita tidak tahu nanti sore ataupun nanti malam untuk BPNT nya juga menyusul nah kita juga tidak tahu jadi teman-teman silahkan ditunggu saja untuk update selanjutnya di informasi selanjutnya ya nah untuk saat ini mungkin tetap ya masih penyaluruhan beras 10 kg masih banyak di daerah seluruh Indonesia untuk tahap 4 teman-teman ya beras 10 kg bantuan CBP atau bantuan MRP mitigasi resiko pangan berupa barang itu masih disaluruhkan di beberapa daerah seluruh Indonesia yaitu bantuan beras cadangan pemerintah beras CBP ya kemudian untuk selanjutnya ini untuk mekanisme dari pengusulan ini sudah dirubah nah jadi silahkan teman-teman simak ada video 2 menit video singkat dari Kemensos tentang untuk aturan dari pengusulan yang sudah mekanisme yang sudah dirubah silahkan disimak terlebih dahulu videonya mekanisme pengusulan penetapan bansos atau DTKS telah diperbarui dan ditingkatkan tata kelolanya peningkatan tata kelola dimaksudkan untuk bansos lebih tepat sasaran dengan mengingat bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan partisipasi yang baik dalam pengusulan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi 6NG kunci peningkatan tata kelola dilakukan dengan cara melibatkan banyak orang dalam pengusulan bansos atau DTKS melalui musdes atau muskel atau nama lain diharapkan kebijaksanaan kolektif dalam musyawarah dapat meningkatkan akseptabilitas publik musyawarah ini dapat dilaksanakan paling sedikitnya 1 kali dalam 3 bulan dengan mengunggah berita acara dokumentasi publikasi dan daftar hadir musdes atau muskel dalam hal musyawarah tidak dilaksanakan kepala desa atau lurah atau nama lain bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!